Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan baik begitu tahapan-tahapan sesuai dengan yang direncanakan dampak terhadap ekonomi Indonesia ke depannya Pak yang saat ini masih bergantung kepada komoditas begitu kemudian juga masih bergantung kepada energi bahan bakar fosil dalam hal ini Pak Yusuf Rendi. Ya saya kira secara umum Indonesia dan banyak negara lain tengah berupaya untuk menurunkan energi gas fosil ya yang selama ini memang menjadi concern terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain. Jadi dengan adanya roadmap ini saya kira Indonesia dipandang bisa berkomitmen terhadap menjaga kelestaran lingkungan di dalam negeri maupun juga secara global. Dan kalau bicara konteks ekonomi tentu ini merupakan switch yang sangat bagus karena seperti yang kita tahu bahwa selama ini Indonesia tengah terus bergantung terhadap produk-produk ekspor ataupun industri komoditas dengan nilai tambah yang rendah. Dan ketika ada roadmap ini saya kira ini kemudian secara bertahap bisa mendorong nilai tambah dari ekonomi Indonesia dan ketika misalnya ini sudah terjadi ini ada efek multiplier yang kemudian bisa terjadi. Karena tentu industri apalagi kita bicara industri kendaraan listrik merupakan industri yang prospektif dan ini bisa menimbulkan timbulnya investor-investor turunan ya dari produk mobil listrik ini. Nah tetapi saya kira salah satu poin catatan terkait pengembangan roadmap kendaraan listrik ini adalah konsistensi pemerintah yang kemudian nanti akan diuji gitu ya. Karena salah satu tantangan dari pengembangan kebijakan di dalam negeri adalah seringkali kebijakan itu berubah-rubah gitu. Karena yang paling dekat kita lihat misalnya beberapa hari yang lalu pemerintah mengularkan kebijakan PPNBM misalnya untuk kendaraan. Tetapi kendaraan itu adalah kendaraan yang sifatnya gas buangnya lebih besar gitu ya. Saya kira ini kemudian menjadi tidak koheren, tidak konsisten dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong penggunaan mobil dengan kendaraan atau emisi gas yang lebih rendah gitu. Dan ini yang kemudian saya kira perlu dievaluasi dalam penyusunan roadmap di kemudian hari gitu. Dan hal lain juga yang tidak boleh dilupakan adalah penyediaannya infrastruktur. Saya kira saat ini memang sudah banyak beberapa titik-titik pengisian tetapi perlu dilihat lagi apakah titik pengisian ini kemudian sudah proporsional dengan nilai ataupun jumlah kendaraan yang ada gitu. Jangan sampai misalnya niat untuk kemudian mendorong kendaraan listrik tidak diimbangi dengan infrastruktur yang membedai. Jadi saya kira itu poin penting dari penyusunan dari roadmap ini. Baik, dalam hal harga juga penting tidak Pak Yusuf Rendi? Ya kalau masalah harga saya kira beberapa tahun terakhir ini pemerintah mengeluarkan ya khususnya instrumen pajak barang mewah untuk kendaraan yang dengan emisi gas yang lebih rendah seperti kendaraan listrik. Jadi saya kira dukungan pemerintah ini kemudian yang akan mendorong gitu ya untuk terbentuknya harga di kemudian hari untuk kendaraan listrik. Tetapi ada satu hal lagi yang kemudian saya mis untuk sampaikan bahwa diskusi terkait mobil listrik ini seringkali juga melupakan bahwa Indonesia juga harus mendorong ya penggunaan kendaraan atau transportasi publik gitu. Jangan sampai misalnya kendaraan ini mobil listrik hanya mengganti masalah lama dengan masalah baru. Artinya yang tadinya macet-macetan dengan kendaraan konvensional sekarang kemudian nanti kemacet-macetan dengan kendaraan listrik. Jadi itu juga yang saya kira tidak boleh dilupakan. Terkadang balik lagi ke masalah harga saya kira ini yang sudah dilakukan pemerintah masalah harganya dengan cara instrumen tadi PPMBM dan juga saya kira di kemudian hari juga akan ada instrumen tambahan lainnya ya. Misalnya mungkin impor bahan baku yang dipermudah dan juga penyediaan infrastruktur energi yang ada gitu untuk industri kendaraan listrik ini. Baik Pak Yusuf Rendi waktu kita cukup terbatas Pak terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih Pak Yusuf Rendi sehat selalu Pak. Ya sama-sama sehat selalu mas. Terima kasih ada Pak Yusuf Rendi ekonom core Indonesia. Kita akan cedah terlebih dahulu pemirsa dan tetap di tempat Anda karena setelah ini market review akan segera membahas topik yang berbeda mengulik perlakuan perpacakan bagi youtubers. Market review akan segera kembali. Pusat Jid apabilis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.